Dan ribuan keluarga korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun 5 mengadakan tabur bunga di Pelabuhan Tiga Rahsi Malungun, Sumatera Utara. Keluarga juga meletakkan batu pertama pembangunan monumen tragedi tenggelamnya kapal. Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Tiga Rahsi Malungun, Sumatera Utara saat ribuan keluarga korban menaburkan bunga untuk merelakan 164 korban yang tidak berhasil dievakuasi tim sarga bungan. Sejumlah orang bahkan jatuh pingsan karena kesedihan mendalam kehilangan anggota keluarga. Sebelum menabur bunga, tokoh agama pun turut membacakan doa untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya keluarga korban Rasmi Sitanggang kehilangan 17 anak menantu, cucu, dan keponakannya. Ia mengaku ikhlas dengan dihentikannya pencarian korban. Pemerintah berjanji akan menjamin biaya pendidikan anak korban yang berusia di bawah 10 tahun dengan santunan pendidikan Rp1 juta setiap bulan. Jadi yang hidup Pak, satu Pak, itulah keponaan saya itu Pak, namanya cerita Pak. Pak Ibu, sudah mengeklaskan ditinggannya prosesnya? Sudah Pak, sudah aku bikin peletakan batu pertama Pak, sudah ikhlas Pak. Dan di hari terakhir, tim sarga bungan tetap menggelar operasi pencarian korban KM Sinar Bangun. Doa bersama dilakukan keluarga korban dan pemerintah di lokasi pembangunan monumen untuk mengenang korban. Keluarga juga melakukan tabur bunga di Danau Toba. Tim sarga bungan selasa pagi menggelar apel hari ke-16 pencarian korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Sebagian tim lain mempersiapkan diri mengemas barang untuk pulang ke markas daerah masing-masing. Ibuan anggota keluarga korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun Danau Toba, Sumatera Utara dan warga berkumpul di lapangan tiga ras malungun untuk menggelar doa bersama. Keluarga korban yang beragama Islam membacakan surat yasin, tahlil dan tahtim. Mereka juga menggelar sholat gaib bagi anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan hingga hari ke-16 pencarian. Bagi keluarga yang beragama Kristen akan memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa bersama sebagai bentuk keikhlasan keluarga bagi anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Muhammad Saleh pun ikhlas dengan dihentikannya pencarian bagi enam anggota keluarganya termasuk dua anak, dua menantu dan cucunya. Saya serahkanlah kepada yang kuasa memang semana lah Pak, memang sudah bersusah payah aparat-aparat pemerintah setempat, sudah bersusah payah memang pencariannya itu bagaimana lah Pak. Ya, sudah kami pasrahkanlah sama Allah saja lah Pak. Di lokasi doa bersama juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen atau tuguh peringatan bagi 164 korban yang hilang dan tiga korban meninggal dunia. Pembangunan monumen doa harapan diperkirakan akan selesai dua bulan mendatang. Usai doa bersama, keluarga korban, warga dan pemerintah melakukan tabur bunga di Danau Toba bagi korban yang jenazahnya hilang atau diketahui tenggelam di dasar danau. Agus Supratman, Simalowun